Halo guys, halo pelajar seluruh Indonesia, tetap semangat Hari ini kita belajar tentang Kelanjutan dari pola bilangan yang sudah bapak upload sebelumnya Dan pada materi pembelajaran ini kita khusus membahas Bagaimana menentukan persamaan atau pola KN Dari suatu konfigurasi objek Tapi bapak berharap dengan kerelaan hati Anak-anak dan saudara sekalian yang kebetulan menonton youtube saya ini Tolong subscribe-nya atau kunjungi ke channel saya Matematika SMP Regar Atas kesediaan anak-anak dan saudara sekalian Saya ucapkan terima kasih Kita lanjut Nah, untuk memahami bagaimana menentukan pola KN dari suatu konfigurasi objek Kita langsung saja membahas beberapa contoh soal Nah, di sini ada pola bola Ada pola bola yang sesuai dengan gambar Pertanyaannya Tentukan banyak bola pada pola KN untuk N bilangan positif Oke, anak-anak Langkah pertama Kita hitung jumlah bola pada setiap pola Ini dimulai dari 1, 5, 9, 13 Lalu kita perhatikan Selisih dari 1 ke 5 adalah 4 Selisih dari 5 ke 9 juga 4 Dan selisih 9 ke 13 juga 4 Kita memisalkan Pola KUN itu adalah AN ditambah B Tentu U1 sama dengan 1 Atau sama dengan A ditambah B Perhatikan U1-nya adalah 1 Nah, karena U1 sama dengan 1 Artinya N sama dengan 1 ya U1 artinya N sama dengan 1 AN artinya A dikali N N-nya 1 1 dikali A tentu A Sehingga U1-nya sama dengan A ditambah B Kita lihat U2 U2 berarti N-nya 2 Sehingga A kali N sama dengan 2A ditambah B Dimana nilai U2 adalah 5 Oke Selanjutnya ini kita sebut persamaan pertama Dan ini persamaan yang kedua Persamaan yang kedua Kita kurangkan terhadap persamaan yang pertama Ya, seulangi persamaan kedua Kita kurangkan dengan persamaan pertama Nah, diperoleh hasilnya Ini dia persamaan 2 Ini persamaan 1 Kita kurangkan Kita lihat hasilnya A sama dengan 4 A ini diperoleh dari 2A dikurang A B dikurangi B Dan itu hasilnya 0 5 dikurangi 1 hasilnya 4 Diperolehlah nilai A sama dengan 4 Nah, dari persamaan A tambah B sama dengan 1 A 4 Ya kan? Saya ulangi A-nya 4 Sehingga kita tulis 4 ditambah B sama dengan 1 Sehingga B sama dengan 1 dikurangi 4 Dan B adalah negatif 3 Sehingga Jadi, banyaknya bola pada pola KN adalah UN sama dengan 4N dikurangi 3 Lagu bisa Nah, perhatikan Jadi, UN-nya adalah AN ditambah B A-nya 4 Jadi, ini 4N B-nya negatif 3 Negatif 3 Jadi, banyaknya bola pada pola KN adalah 4N dikurangi 3 Oke, anak-anak Oke, siap Kita lanjut-lanjut Contoh yang kedua Tentukan banyak bola pada pola KN untuk N bilangan positif Sama dengan soal nomor 1 Kita bentuk pola ini menjadi pola bilangan ya Dimana suku pertamanya 1 Suku ke-2, 5 Hitung bolanya Suku ke-3, 13 Dengan cara menghitung jumlah bola Dan suku ke-4 adalah 2, 5 Dengan cara menghitung jumlah bola Kita perhatikan selisihnya Selisih setiap suku Suku pertama dengan suku ke-2, 4 Suku ke-5 dengan 13 adalah 8 Suku ke-3 dan ke-4 ada 12 Ternyata bedanya berses Eh, saya ulangi Bedanya tidak sama Antara 4 dengan 8 Ini dia Nah Perhatikan, saya ulangi sekali lagi Biar lebih jelas Dari 1 ke 5 Bedanya 4 Dari 5 ke 13, 8 Dari 13 ke 25, 12 Dari 4 ke 8 Sisanya selisihnya 4 Dari 8 ke 12 selisihnya 4 Ini dinamakan Barisan aritmetika tingkat 2 Ya, karena dia tingkat 2 Kenapa disebut tingkat 2 Dia melalui 2 tahap Sehingga memperoleh silisih yang tetap Saya ulangi Dia melalui proses 2 tahap Sehingga memperoleh silisih yang tetap Nah, kalau dia itu bertingkat 2 Kita misalkanlah Un itu dengan An kuadrat Ditambah Bn Tambah C Karena ini sudah menyangkut dengan Persamaan kuadrat Oke Oke Nah, jadi kita misalkan Un itu sama dengan An kuadrat Ditambah Bn Ditambah C Kita lihat Tentu U1 sama dengan A tambah B tambah C Sama dengan 1 Perhatikan U1nya adalah 1 A tambah B tambah C dari mana Nah, perhatikan ya U1 berarti N1 N kuadrat Adalah 1 1 kali A A B kali N Nnya 1 B kali 1 Ya B Sehingga A tambah B tambah C Sama dengan 1 Kita lihat U2 U2 sama dengan 4A Ditambah 2B Ditambah C Sama dengan 5 U2 adalah 5 4A dari mana U2 N berarti 2 2 Pangkat 2 Adalah 4 4 dikali A Diperoleh 4A Nnya 2 2 kali B Ya 2B Oke Anak-anak Oke Kita lanjut Dengan U3 U3 sama dengan 9A Tambah 3B Ditambah C Perhatikan U3 adalah 13 9A Dari mana U3 Nnya 3 3 kuadrat 9 9 dikali A 9A 3 kali B 3B Tambah C Sama dengan 13 Oke Nah Selanjutnya Ini kita sebut Persamaan pertama Persamaan kedua Dan ini Kita sebut Dengan Persamaan ketiga Langkah selanjutnya Kita lakukan Pengurangan Dari beberapa Saya ulangi Kita lakukan Pengurangan Persamaan 2 Kita kurangkan Terhadap Persamaan pertama Diperoleh Dia Ini persamaan 2 Persamaan 2 4A 4A tambah 2B tambah C Sama dengan 5 Persamaan pertama Kita kurangkan Hasilnya 3A Ditambah B Sama dengan 4 3A Dari mana 4A Dikurangi 1A 2B Dikurangi 1B Dikurangi B C Dikurangi C Hasilnya 0 5 Dikurangi 1 Hasilnya 4 Oke Nah Kita sebut Ini dengan Persamaan Persamaan 4 Selanjutnya Persamaan 3 Kita kurangkan Ke persamaan 2 Ini dia Persamaan 3 Dikurangkan Terhadap Persamaan 2 Kita peroleh Hasilnya 5A Ditambah B Sama dengan 8 5A Dikurangi Dari 9A Dikurangi 4A Dan B Dikurangi Dari 3B Dikurangi B C Dikurangi C 0 13 Dikurangi 5 Hasilnya 8 Oke Oke Nah Kita sebut Ini dengan Persamaan Yang kelima Langkah selanjutnya Atau tahap berikutnya Persamaan 5 Kita kurangkan Terhadap Persamaan 4 Kita lihat Hasilnya Ya Nah 5A Dikurangi 3A 2A B Dikurangi B Hasilnya 8 Dikurangi 4 Hasilnya 4 Sehingga Diperoleh A sama Dengan 2 A sama Dengan 2 Tentu Berasal Dari 4 Dibagi 2 Oke Oke Sekarang 5A Ditambah B Hasilnya 8 Seulangi 5A Ditambah B Hasilnya 8 A nya 2 Tentu 5 x 2 Adalah 10 10 Tambah B Sama Dengan 8 Nah Nah 10 Ditambah B Hasilnya 8 Sehingga Diperoleh B Sama Dengan Negatif 2 Negatif 2 Tentu Diperoleh Dari 8 Dikurangi 10 Kita Tinjau Persamaan Pertama Seulang Ini Persamaan Pertama Persamaan Pertama A Tambah B Tambah C Sama Dengan 0 Nilai A nya 2 Nilai B Negatif 2 Kita Lihat Selanjutnya Nah 2 Ditambah Negatif 2 Adalah Sama Dengan 1 Sehingga Jadi Banyaknya Bola Pada Pola KN Adalah UN Sama Dengan 2 N Pangkat 2 Dikurangi 2 N Tambah 1 Logo Bisa Ya Dari Mana Oke Perhatikan Anak-anak Disini Tadi Kita Memisalkan Bahwa Pola KUN Adalah AN Kwadrat Tambah BN Tambah C Nilai A nya 2 Nilai A 2 Sehingga Ditulis 2 N Pangkat 2 Nilai B Negatif 2 Nilai B Negatif 2 Ditulislah Negatif 2N Dan Nilai C Adalah 1 Oke Anak-anak Oke Thank you Very much Kita lanjut Perhatikan Susunan Bilangan Berikut Susunan Bilangan Berikut Dinamakan Pola Bilangan Paskal Karena Ditemukan Oleh Blaise Paskal Bilangan Di Baris Kedua Adalah Hasil Penjumlahan Dari Dua Bilangan Pada Baris K Satu Tentukan Jumlah Bilangan Pada Baris K N Pada Pola Bilangan Paskal Berikut Nah Perhatikan Anak-anak Jadi Ini Satu 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 Nah Dua Ini Maksudnya Diperoleh Dari Satu Ditambah Satu Hasilnya Dua Tiga Ini Diperoleh Dari Satu Ditambah Dua Hasilnya Tiga Dua Ditambah Satu Hasilnya Tiga Demikian Seterusnya Satu Tambah Tiga Empat Tiga Tambah Tiga 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 Tambah Satu Empat Satu Tambah Empat Lima Empat Tambah Enam Sepuluh Enam Tambah Empat Sepuluh Empat Tambah Satu Lima Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Tentukan Jumlah Bilangan Pada Baris KL Pada Pola Bilangan Berikut Oke Inilah Kita Buat Dulu Dia Dalam Bentuk Pola La Dua Ini Diperoleh Dari Mana Pak Perhatikan Baris Pertama Baris Pertama Tentu Satu Tambah Satu Hasilnya Dua Baris Kedua Jumlah Bilangannya Adalah Satu Tambah Dua Tambah Satu Hasilnya Empat Baris Ketiga Baris Ketiga Kita Jumlakan Satu Tambah Tiga Empat Empat Tiga Tujuh Tujuh Tambah Satu Delapan Baris Keempat Baris Keempat Satu Tambah Empat Lima Lima Tambah Enam Sebelas Sebelas Tambah Empat Baris Kelima Satu Tambah Lima Enam Tambah Sepuluh Enam Belas Tambah Sepuluh Dua Puluh Enam Tambah Lima Tiga Satu Tambah Satu Tiga Belum Dua Terbentuklah Pola Seperti Ini Sampai Dia Ke Pola Sebelanya Sampai Ke Suku Ke N Nah Perhatikan Dua Itu Diperoleh Dari Dua Pangkat Satu Empat Itu Diperoleh Dari Dua Pangkat Dua Delapan Diperoleh Dari Dua Pangkat Tiga Enam Belas Diperoleh Dari Dua Pangkat Empat Tiga Belum Dua Diperoleh Dari Dua Pangkat Lima Ayo Tebak Berarti Pola KUN Adalah Tentunya Ayo Ayo Anak Berapa Tentu Adalah Dua Pangkat N Jadi Banyak Pola KN Adalah UN Sama Dengan Dua Pangkat N Oke Oke Kita Lanjut Perhatikan Bilangan-bilangan Yang dibatasi Oleh garis merah Berikut Cila pola Jika pola Bilangan tersebut Diteruskan Hingga N Untuk N Bilangan Positif Tentukan Jumlah Bilangan Pada Pola KN Untuk Untuk Mempermudah Proses Pengerjaan Ini Kita Buat Dulu Susunan Pola Bilangan Yang Terbentuk 1 8 27 64 Dan Seterusnya 1 Diperoleh Dari mana Ya ini dia 1 8 Tentu 2 Ditambah 4 Ditambah 2 Seulangi 2 Ditambah 4 Ditambah 2 Hasilnya 8 Lah Terus 27 Dari mana Kita Lihat 3 Ditambah 6 9 9 Tambah 9 18 18 Ditambah 6 24 24 Tambah 3 27 Kita Pastikan 64 Dari mana Oke Kita Lihat 4 Ditambah 8 12 12 Ditambah 12 24 24 Ditambah 16 40 40 Ditambah 12 52 52 Ditambah 8 60 60 60 Ditambah 4 64 Dan seterusnya Terbentuklah pola bilangan yang seperti ini Nah bagaimana menentukan jumlah bilangan pada pola Dan kita lihat Kita lihat disini Oke Nah 1 itu ternyata adalah 1 pangkat 3 8 itu adalah 2 pangkat 3 27 itu adalah 3 pangkat 3 64 64 adalah 4 pangkat 3 Berarti pola suku KN adalah Ayo Ayo Berapa Tentu adalah N pangkat 3 Oke Bapak bilang bentar ya Zambil Isra Ini adalah iklan Jadi sedikit Berarti Jadi jumlah bilangan pada pola KN adalah UN sama dengan N pangkat 3 Oke Kita lanjut Perhatikan gambar noktah-noktah berikut ini Apakah gambar di atas membentuk Pola Jelaskan Tentukan Banyak noktah pada 5 urutan berikutnya Hubungkan masing-masing pola di atas Dengan suatu bilangan yang menunjukkan Banyaknya noktah dalam pola itu Pola bilangan apakah yang kalian dapat jelaskan Oke Nah seperti biasa Kita tuliskan dulu pola bilangan yang terbentuk Ini dia noktahnya 1 3 5 7 Sampai KUM Pertanyaan yang pertama tadi Apakah gambar di atas membentuk suatu pola Ya tentu Karena apa? Karena membentuk suku aturan Bahwa setiap suku berikutnya Selalu ditambah 2 1 ditambah 2 3 3 ditambah 2 5 5 tambah 7 5 tambah 2 7 dan seterusnya Bagaimana menentukan 5 noktah berikutnya Tadi kan aturannya selalu ditambah 2 Dari 7 ditambah 2 9 Dari 9 tambah 2 11 Dari 11 tambah 2 13 15 dan seterusnya Dari pola yang terbentuk Bisa kita simpulkan bahwa Pola bilangan tersebut adalah Pola bilangan ganjil Oke anak-anak Oke thank you very much Tetap semangat Tentukan banyak lingkaran pada pola ke 10 Ke 100 Dan ke N pada pola berikut Untuk N Bilangan ulat positif Nah inilah gambar yang ada Pada soal di buku ya Ini saya ambil dari buku paket soalnya Kita lihat ini jumlahnya 3 Ini jumlahnya 6 Ini jumlahnya 15 Ya Perhatikan alasnya Ini lingkarannya 2 Alasnya lingkarannya 3 Ini alasnya 4 Tentu kalau kita buat gambar selanjutnya Setelah pola ini Tentu Alasnya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Di atas ada 4 Berikutnya Nah Setelah itu Kita buatlah pola yang terbentuk Dengan sebuah bilangan Jadi 3, 6, 10, 15 Ini 3, ini 6, ini 15 Seulangi ini 3, 6, 10, 15 Ini kan 15 jumlahnya ya 5 Tambah 4, 9 Tambah 2 12 Tambah 3, 15 Inilah pola bilangan yang terbentuk Kita lihat selisihnya 3, 6 selisihnya Dari suku pertama ke suku kedua selisihnya 3 Dari suku kedua ke suku ketiga selisihnya 4 Dan suku ketiga ke suku keempat selisihnya 5 Selisihnya belum sama Kita cari lagi Nah perhatikan Dari 3 ke 4 selisihnya 1 Dari 4 ke 5 selisihnya 1 Sudah diperoleh selisih yang tetap Sehingga Kita simpulkan Ini adalah pola bilangan tingkat 2 Nah kalau pola bilangan tingkat 2 Kita misalkanlah Un itu adalah An kuadrat ditambah Bn Tambah C Sama dengan soal sebelumnya Tentu kita Cari U1 U1 sama dengan A tambah B tambah C Sama dengan 3 U1 nya 3 Nah tentu ini A Kenapa? Menjadi A Ingat U1 N nya 1 1 pangkat 2 adalah 1 1 kali A adalah A 1 kali B adalah B Tambah C sama dengan 3 Oke? Oke kita lihat U2 U2 N nya 2 2 pangkat 2 4 4 dikali A 4 A 2 kali B 2 B tambah C Sama dengan 6 Karena U2 sama dengan 6 U3 N nya 3 3 pangkat 2 9 9 kali A 9 A 3 kali B 3 B Tambah C sama dengan 10 Karena U3 sama dengan 10 Oke kita lihat Nah selanjutnya Ini kita sebut Persamaan 1 Persamaan 2 Persamaan 3 Oke setelah ini Apa ya anak-anak ya? Oke tentunya Persamaan 3 Ya selanjutnya Persamaan 2 Kita kurangkan terhadap Persamaan 1 Kita kurangkan dia Diperoleh lah hasilnya 3 A tambah B 3 A tambah B sama dengan 3 3 A ini diperoleh dari 4 A Dikurangi A 1 A 3 A 2 B dikurangi B hasilnya B C dikurangi C Tentu habis atau 0 6 dikurang 3 hasilnya 3 Nah kita sebutlah ini Nah kita sebutlah ini dengan Persamaan 4 Selanjutnya Persamaan 3 Kita kurangkan ke Persamaan 2 Kita kurangkan Persamaan 3 Terhadap persamaan 2 Diperoleh 5 A ditambah B Sama dengan 4 9 A dikurangi 4 A 5 A 3 B dikurangi 2 B 1 B C dikurangi C 0 10 dikurang 6 Sama dengan 4 Kita sebutlah ini Persamaan 5 Oke anak-anak Karena tempatnya tidak muat Kita lanjut ya Halaman berikutnya Oke Tapi ini diingat Atau nanti Bisa diputar ulang Kalau kira-kira kurang jelas ya Oke kita lihat Selanjutnya Tentu persamaan 5 Kita kurangkan ke Persamaan 4 Diperoleh Ini dia 5 A Dikurangi 3 A Adalah 2 A B Dikurangi B Habis atau 0 4 Dikurangi 3 Sama dengan 1 Tentu A Sama dengan 1 Per 2 Ini dia 1 dibagi 2 Kita sudah memperoleh Nilai A Sama dengan setengah Berapakah nilai B Nah perhatikan disini 3 A A nya 1 Per 2 Tentu 3 Dikali setengah Hasilnya 3 Per 2 Sehingga 3 Per 2 Ditambah B Sama dengan 3 Berapakah B Tentu B nya 3 per 2 Bagaimana caranya Berarti B Sama dengan 3 Dikurangi 3 per 2 Saya ulangi 3 dikurangi 3 per 2 3 itu adalah 6 per 2 6 per 2 Berapa 3 Jadi ini kita buat Menjadi 6 per 2 6 per 2 Dikurangi 3 per 2 Dikurangi 3 per 2 Nilai A sudah ketemu Nilai B sudah ketemu Bagaimana untuk nilai C Nah persamaan 1 adalah A Tambah B Tambah C Sama dengan 3 Nilai A nya setengah Nilai B nya 3 per 2 Oke Nah 1 per 2 Ditambah 3 per 2 Tentu 4 per 2 4 per 2 Adalah 2 Sehingga 2 Tambah C Sama dengan 3 Berarti nilai C Adalah 1 Diperoleh dari mana Ya tentu 3 Dikurangi 2 Atau 2 Tambah 1 Adalah 3 Artinya C sama dengan 1 Oke anak-anak Oke Jadi banyak lingkaran Pada pola KN adalah 2N Selangi UN Sama dengan Setengah N Kuadrat Ditambah 3 per 2 N Ditambah 1 Ini pola KN Tadi ditanya Berapa banyak lingkaran Pada pola ke 10 Tentu U 10 Sama dengan Setengah dikali Nah ini dia 10 kuadrat 10 pangkat 2 N pangkat 2 Kan N nya 10 Ditambah 3 per 2 Dikali N N nya 10 Tambah 1 10 pangkat 2 100 100 dikali setengah 50 Oke 3 per 2 Dikali 10 Adalah 15 Tentu hasilnya 50 ditambah 15 Tambah 1 Sama dengan 66 Kita lanjut Banyak lingkaran Pada pola ke 100 Atau ke 100 Adalah Tentu setengah Dikali 100 pangkat 2 Ditambah 3 per 2 Kali 100 Tambah 1 100 pangkat 2 Adalah 10.000 10.000 Dikali setengah Ya 50.000 3 per 2 Dikali 100 Adalah 150 Ditambah 1 Artinya Banyak lingkaran Pada pola ke 100 Adalah 50.151 Oke Anak-anak Ini adalah tugas Seperti biasa Tugas ini nanti Dikerjakan Atau ditulis tangan Yang rapi ya Yang rapi Setelah ditulis tangan Difoto sebagus mungkin Dan di upload Melalui Classroom Ini nomor 1 Terdiri dari Dua putir A dan B Jika mengerjakan A benar Skornya 20 Jika B Dikerjakan dengan Benar skornya 20 Nomor 2 Jika dikerjakan Dengan benar Skornya 30 Dan nomor 3 Jika dikerjakan Dengan benar Skornya 30 Tentu kalau Dikerjakan dengan Seluruhnya benar Nilainya 100 Oke Sampai bertemu kembali Pada pertemuan Berikutnya Jangan lupa Like Subscribe Dan Tekan Notifikasi Lonceng Atau kunjungi Channel saya Matematika SMP Reka Selamat bertemu Dadah Sampai Sampai Sampai